Hai assalamualaikum selamat sore ya Nah ini kita lagi di Abraham Farm Abraham itu salah satu kawan kita kawan solidaritas Nabiok ini kawan-kawan peternak ayam banyak ayamnya ya salah satu yang yang menarik sebenarnya ini Oh ini kandangnya itu ada di lantai dua kawan-kawan kandangnya ada di lantai dua ini tongkrongannya mantap nah spot itu disitu itu masih sawah itu ada apa ya ya tegalan lah tempat kita lihat nah ini sangat kandangnya sangat keren ini minimalis tapi muat banyak ayam kawan-kawan Oh beliau ini peternak ayam plaker Oh berarti itu betina kalau ngelur langsung keluar lewat situ masih diambil Oh ini penyimpanan telur penyimpanan sementara bisa-bisa nah itu beberapa ayam beliau yang utama adalah ayam plaker itu ayam plaker dulu dari pekajaman tukang-kawan ayam plakernya ayam plaker beliau juga peternak ayam galak Sumatera ayam galak Sumatera itu silangan dari beberapa ayam salah satunya ayam samu ayam asal satu Sumadori Sumatera Brazilian Trat Magon ya itu kalau nggak salah dari tujuh jenis kalau jadi ayam galak Sumatera itu silangan dari tujuh jenis itu remaja plakernya Nah untuk ayam memang ini ya mas mencetak ayam plaker ori dan ayam plaker yang disilang dengan itu ya mas beberapa ayam ya nah ini kita lihat cara membersihkan kotorannya juga asik banget nih kawan-kawan Oh itu memang di agak lebih tinggi ya untuk pembuangan kotorannya ya ini ya ya dibuat lebih tinggi biar bau amunia tinggi tidak membuat pilaf ayam rata-rata ayam pilaf dulu kalau masuk ke kolam Oh ya dibawah itu ada kolam langsung lempar dari situ Oh gitu kita lihat kolamnya dari sini tuh kolamnya ya jadi langsung dibuang dari sini ya Mas ya Oh ya ini sangat mantap sekali nih untuk ini jadi langsung buat ini ya pakan ikan nah ini ada juga serangan ayam asal ini asal mangon masih aja ya kemarin tuh ya Oh ya di asal mangon ini mau dijual ini sepertinya nanti kamu lah yang minat asal mangon besok kita review komentar yang dua ini yang ayam apa galak silang ayam Samu ya jadi basisnya Samu ini Samu silangan lah ini telurnya lewat sini kalau misalnya membuahi disitu langsung bisa ini jagonya sudah bisa membuahi masih atau baru belajar Oh baru belajar sudah terlihat kami Oh suatu sudah terlihat dan ini ada ayam terat sama ayam galak Sumatera basicnya Samu ini ini ayam-ayam galak yang hitam ini ini amgala itu dari Candi Singo Jogja kawan-kawan nah ini salah satu potensi ya di desa ini di desa eh dusun merapatan ya ini di merapatan sama di temanggung juga deket dengan tempat kita karena memang kalau di temanggung memang seperti kawan-kawan para pertenak saling berkolaborasi ya saling inilah nah kemudian ini juga silangan Samu juga nih yang Samu Mangon Mas ya yang kemarin itu ya yang kita review ya ini ada Samu Mangon memang betina-betina ini disiapkan dan yang paling utama ini ayam pelaker ini ini ayam pelakernya ini ini ayam pelakernya dulu dari pekajaman mas pekajaman Facebooknya ayam pelaker memang warna oh ini juga dibikin gini ya betulnya kalau untuk pembuahan di sistem dodokan atau oh sistem dodokan jadi di memang ini memaksimalkan kandang kawan-kawan cakep banget ini ayam pelakernya ini ayam pelaker ini ayam pelaker ini ya ini yang buat siapa nih ya besok ya jadi anak pelakernya yang menjelang remaja ini woh itu ada yang angrem selain coba dibukakan mas nah ini ada yang angrem juga ini wah mantap ini juga ada dari pejantan pelaker itu berarti semua dari pejantan pelaker nanti yang minat silangan ayam pelaker maupun pelaker Ori atau Samu Cross nanti bisa menghubungi Abraham Farm ya untuk nomornya ayamnya berapa mas 085-60-2000-2830 mantap sekali nanti kita lihat beberapa ayamnya ya coba mas kita lihat yang pecantan pelakernya mas ayam pelakernya kawan-kawan ini sepasang yang pelaker Ori ayam pelaker itu itu adalah pengembangan ya di USA dari Fapen Moa Aviari ya kalau yang kita tahu pun kemudian ayam pelaker dikembangkan lagi di beberapa negara seperti Filipin dan Thailand Amerika dan air-air ini masuk Indonesia ya nah untuk ayam pelaker sendiri sebenarnya ini kawan-kawan ayam ini ayam anu lah ini biar kita tetap mematuhi pedoman komunitasnya ayam pelakernya warnanya cantik rata-rata seperti ini ya untuk warna ayam pelaker tapi banyak juga yang warna hitam warna abu kemudian warna gudang ya ayam pelakernya oh ini ini mas bisa dipegang kita mau lihat ayam pelakernya lebih dekat masih banyak ayam putar nggak mas ini masih ayam pelakernya lebih dekat ayam pelakernya jadi untuk yang utama memang ini sepasang ini ya mas sepasang kemudian dikembangkan dengan beberapa betina ya betina nanti silakan bagi yang minat bisa aja beliau beliau langsung nanti harganya sangat terjangkau itu harga anakan ayam pelaker ori berapa kalau untuk ori per ekor 750.000 ini cakep nih pedalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh jadi dibuang dari sana ini kawan-kawan wadah mendok juga seren ini wah ikan wah menarik ini ikan daunya langsung itu kalau dari atas ini kita namun juga marik kawan-kawan ini 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 ya kandang seperti ini memang kalau pelihara ayam dengan kolam menarik ikannya langsung ini memang kalau pelihara ayam dengan kolam menarik muncul itu kelihatan ya nah jadi memaksimalkan lahan ya jadi kita memaksimalkan lahan yang ada untuk terkena itu sangat potensial sekali kawan-kawan ini bisa juga selamat menikmati